Pemirsa, saat ini tim Polresta Deli Serdang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus tewasnya Aisyah Hasibuan yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Dana Pangaribuan langsung dari Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Selamat pagi Dana. Dana bagaimana perkembangan kasus jatuhnya Aisyah di lift Bandara Kuala Namu hingga saat ini? Valen dan juga pemirsa benar sekali bahwa saat ini tim Polresta Deli Serdang masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dengan kasus jatuhnya Aisyah Hasibuan di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, tepatnya di bagian sarana dan prasarana khususnya lift. Dan saat ini saya berada di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang bisa saya gambarkan untuk sarana dan prasarana di bandara sendiri terdapat 4 lift yang bisa diakses pengguna bandara, dimana untuk kinerja atau kerja dari lift ini sama yang artinya ketika pengguna naik dari lantai bawah melalui pintu A maka akan naik ke lantai atas dan keluar melalui pintu B. Valen dan juga pemirsa saya akan mengajak Anda untuk melihat titik atau lift dimana Aisyah terjatuh dari lift di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, tepatnya di bagian terminal keberangkatan di bagian sebelah sini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat di bagian ketika pengguna lift naik dari bawah di bagian sini maka akan terlihat adanya pintu dan ini memang terlihat ada pembatas kaca yang cukup tebal untuk membatasi pergerakan atau pengguna lift. Baik dari pengguna lift yang berada di dalam lift ataupun di luar lift dan memang ini kacanya cukup tebal. Tapi kalau kita lihat lebih spesifik lagi memang ketika kita keluar atau melihat dari luar sini maka akan ada terlihat jarak sekitar 40 sampai 50 cm untuk akhirnya tubuh Aisyah terjatuh hingga ke bawah dari lantai 2 dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Dan memang pada saat itu diketahui Aisyah sedang melakukan atau sedang menelpon pihak keluarga ketika dia sedang berada di dalam lift. Dan ketika itu dia terlihat mencoba membuka pintu lift dengan menekan tombol dan kemudian saat itu dia langsung melangkah hingga akhirnya terjatuh melalui bagian belakang sini. Memang sejauh ini tidak ada garis polisi yang dipasang di bagian lift memang hanya diberi garis pembatas di bagian bawah khususnya di lantai kedatangan. Dan hingga saat ini memang untuk fasilitas lift tempat terjatuhnya Aisyah ini dinonaktifkan sementara atau tidak dapat diakses pengguna bandara khususnya di bagian terminal kedatangan yang di bagian depan. Dan hingga saat ini kasat reskrim Polresta Adeli Serdang, Kompol, Ika Adik Cahyadi yang sudah menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendalami kasus ini dengan memeriksa sekitar 12 orang saksi. Saksi yang diperiksa mulai dari pihak bandara kemudian juga petugas security atau petugas keamanan dan juga keluarga korban. Nanti polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, artinya akan mengajak saksi ahli untuk terlibat dalam penyelidikan atau pemeriksaan kasus jatuhnya Aisyah ini. Dan kemarin juga sudah kita ketahui bahwa ombudsman perwakilan Sumatera Utara sudah meninjau langsung lift tempat terjatuhnya Aisyah. Dan kepala ombudsman Sumatera Utara Apiadi Siregar menyampaikan bahwa ada indikasi kelalaian dalam maintenance atau perawatan lift. Ombudsman juga menyampaikan bahwa dari informasi sementara yang ia dapatkan diketahui bahwa lift bandara ini kerap mengalami kemacetan atau kerap mengalami kerusakan. Ombudsman juga mempertanyakan bagaimana sekelas bandara internasional khususnya bandara Kuala Namu yang dikelola dengan pihak India tentunya ini memiliki produk atau sarana-prasarana yang dinilai abal-abal. Ini yang disampaikan oleh kepala ombudsman Sumatera Utara Apiadi Siregar. Dan menilik apakah ini masuk ranah hukum pihak dari ombudsman Sumatera Utara menyampaikan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dan sementara itu pihak bandara kemarin sudah menyampaikan keterangan terkait dengan sarananya yang mereka mengatakan bahwa sudah meminta maaf dan kemudian juga sudah menyampaikan bahwa pada saat itu CCTV yang berada di lift ini mengalami kerusakan atau dikatakan error. Ketika dikonfirmasi mengapa rekaman CCTV beredar dengan jelas di masyarakat pihak bandara justru tidak mengetahui sama sekali bahwa rekaman itu tersebar dan mempertanyakan siapa yang menyebarkan rekaman tersebut. Sedangkan untuk klip ini sendiri memang diduga sering mengalami error dan jadi hanya menyampaikan akan menyurati atau berkoordinasi dengan pihak maintenance dari sarana dan prasarana yang ada di bandara Kuala Namu. Di sisi lain pihak keluarga saat ini belum melayangkan laporan ke pihak kepolisian terkait dengan kematian Aisyah Hasibuan. Namun mereka memohon agar pengacara Hotman Paris untuk turut membantu mereka mengawal kasus ini. Di mana rencananya hari ini pihak keluarga akan bertemu dengan pengacara Hotman Paris di Jakarta untuk menindaklanjuti kasus kematian Aisyah. Pihak keluarga sendiri mengaku kecewa karena pihak bandara dinilai tidak menanggapi laporan mereka yang kemudian mengenai pengecekan CCTV di dalam lip. Dan nantinya pihak Kemenhub akan mengevaluasi jika ditemukannya atau sudah ada hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Demikian valen yang bisa kami sampaikan kembalikan Anda di studio. Dan apanggaribuan terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Bandara Kuala Namu, Delhi Serdang.